Alhamdulillah, saya kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya, untuk merapikan barisan, menyemakan visi, dan memudahkan misi itu terlaki. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan, dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Nah itu kesan, jam bangun paginya itu agak repot saya, biasanya kan kita tidurnya jam 2, bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan, nanti bangun jam 7, nah ini enggak ini, kita tidurnya jam 2, jam 4 sudah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin, tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya kesana sangat baik, saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif, bagaimana kita di Kabinet Meda Puti ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi, dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa anti-mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa, baik dari tidur di tenda, terus pagi jam 4 pagi langsung kita baris berbaris, dan senam, diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan, jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting, dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat, karena Bapak Presiden ingin. Terima kasih telah menonton! Gembira, banyak mendapatkan ilmu baru, dan terutama kepompakan. Nah, saya melihatnya di sini, hari pertama memang saling melihat, karena belum hafal semua saya pun juga baru ya kan, kaget-kaget juga, tapi saya terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan saya sebagai KSP, saya berharap ada manfaat kami untuk memberikan informasi-informasi langsung kepada beliau-nya untuk menjaga marwah kabinet merah putih yang insya Allah 5 tahun ke depan kita akan bekerja terus untuk kepentingan bangsa negara. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali, karena arahan Bapak Presiden memang kita harus teamwork, dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah sesuatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama, dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan, bahwa kita harus berirama. Setiap hari sangat refreshing, jadi setiap pagi kita olahraga, kemudian kegiatan baris berbaris dan acara di kelas. Jadi sepanjang hari penuh, namun kita semua bergerak bersama, memakai seragam yang sama, dan setiap kali break untuk makan siang juga dipimpin oleh Pak Presiden atau Pak Wakil Presiden. Jadi sangat membuat suasana berbeda, dan di lembah titar ini udaranya baik sekali. Tentu para desenjak, karena dilakukan bersama dengan akademi dari semua angkatan, dan suasananya hujan. Jadi salut kepada Pak Presiden, tengah hujan yang luar biasa, beliau bersama dengan para taruna. Yang paling berkesan di sini banyak hal ya, banyak hal dari kita sarapan pagi bersama-sama, setelah itu kita mendapatkan arahan bersama-sama, terus kita juga melakukan aktivitas olahraga bersama-sama, semua kita lakukan bersama-sama. Dan juga kita diajarin PBB, baris berbaris, untuk yang dasarnya. Dan di sini juga kita bisa melihat sisi humanisme yang Pak Prabowo itu luar biasa sekali. Auro beliau, saat memimpin beliau tegas, tapi saat ke kita di sini seperti anak-anaknya beliau, beliau juga bisa menjadi seorang bapak yang luar biasa, bisa menjadi sahabat yang luar biasa, dan kadang kita bisa ketawa sama beliau, kita juga bisa mendengarkan arahan serius dari beliau juga. Kurang tidur, tapi semangat nggak kurang-kurang. Jadi kita jadwalnya ketat sekali, dari pagi sampai malam, giat terus, kompak terasa sekali ya, karena dari pagi sampai malam sama-sama, dan giatnya itu giat kolektif, baik dalam ruangan untuk penambahan pengetahuan, dan juga pendalaman terhadap isu-isu yang tentu menjadi tantangan di negara ini, tapi juga yang fisik itu juga sangat membentuk kekompakan. Beliau selalu bilang, Pak Presiden selalu menyampaikan bahwa super team itu penting untuk keberhasilan, jadi saya rasa dan ditunjukkan langsung bahwa kekompakan itu seperti ini, pucuk pimpinan tertinggi, Pak Presiden sendiri juga ikut, baris berbaris, makan semua sama jamnya, sehingga beliau ingin menunjukkan rasanya, mudah-mudahan yang akan saya terapkan di kementerian saya nanti, bahwa pemimpin akan sama-sama. Jadi kita hadapi segala tantangan sama-sama, tapi anak buah juga harus ikut sama-sama, harus disiplin, supaya kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan di kementerian kita masing-masing. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.